Bapak-bapak dan saudara-saudara, kalian yang saya hormati, pada malam Jumat yang lalu, dan saya memulai pengajian yang kedua dengan membicarakan masalah ketuhanan yang sekaligus tentunya akan lebih sempurna kalau nanti pada saatnya saya akan menyambung, yang meneruskan sekaligus mengenai teologi menurut Islam, ilmu ketuhanan menurut Islam. Tapi malam ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk membaca surat Al-Baqarah ayat 143 yang lengkapnya berdua bunyi, A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Wa kathalika ja'annakum ummatan wasafan lita kunu shuhadaa ala nasi wa yakuna al-rasulu alaikum shahida dan demikianlah kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat adil, umat pilihan, umat yang tegak lurus di tengah, agar kamu menjadi saksi, menjadi pengawat, menjadi pengontrol atas perbuatan manusia, dan agar sumber Firman ini ternyata mempunyai kaitan yang luas sekali. menjadi pengawas, menjadi pengontrol atas perbuatan kamu. Firman ini ternyata mempunyai kaitan yang luas sekali. Antara lain di dalam sebuah sabda Rasulullah SAW. Tertulis di dalam buku atau kitab yang bernama Al-Qawlul Musaddad Fizzabbi Fizzabbi An Musnadi Ahmad Buah karangan Ibnu Hajar Al-Hafir Dan hadis ini dinyatakan Inna 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 Udi dulu sudah berpecah menjadi tujuh puluh satu golongan. Dan orang Nasrani sudah pula berpecah menjadi tujuh puluh dua golongan. Umatku, Islam, ini pun akan bergolong-golong pecah menjadi tujuh puluh tiga golongan. Orang Yahudi pecah menjadi tujuh puluh satu golongan. Orang Nasrani pecah menjadi tujuh puluh dua golongan. Umat Islam akan pecah menjadi tujuh puluh tiga golongan. Ini merupakan tanabuk atau mu'jizat Nabi yang menjangkau masa yang belum disaksikan Nabi, masa yang masih jauh yang akan terjadi. Ternyata di dalam sejarah Islam mulai timbul gejala-gejala atau fenomena dari hadis ini, ini dimulai tahun empat puluh hijrah. Yaitu pada saat khalifah Usman ibn Affan, khalifah yang ketiga, kemudian beliau di dalam suatu huru hara yang merupakan terakhedi di dalam sejarah Islam. Beliau didemonstran oleh rakyat dari daerah-daerah provinsi waktu itu, satu dari Mesir, dua dari Syria, tiga dari Basrah, empat dari Kufah. Basrah dan Kufah ini Irak. Mereka berhasil dihasung dan dibakar oleh seorang Yahudi yang pura-pura jadi Islam. Orang Yahudi yang pura-pura jadi Islam ini telah berhasil mengobarkan fitnah dan tuduhan-tuduhan yang tidak patut ke alamat khalifah amirul mu'mini, sahabat nabi, dan sekaligus mantu nabi, yaitu sahabat Usman ibn Affan, sehingga akhirnya berakibat demonstran-demonstran dari empat provinsi itu berhasil mengepung istana dan akhirnya berhasil membunuh sahabat Usman ibn Affan sebagai khalifah. Sejak itulah, dengan terbunuhnya kepala negara Usman ibn Affan, maka timbulah gejala-gejala yang disinyalir oleh Nabi SAW dengan sabdanya tadi yang saya tirukan bahwa umat Islam akan terpecah belah menjadi tujuh puluh tiga golongan. Saya mengutip dari sebuah kitab kecil yang namanya ini buah karangan dari tokoh ilmuwan besar Imam Al-Ghazali Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali Beliau punya gelar kehormatan Abu Hamid namanya sendiri Muhammad ayahnya Muhammad jadi Muhammad putra Muhammad Al-Ghazali 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 itu nama desa nama kampung di dalam buku kecil ini beliau menulis untuk supaya otentik saya membacakan teks aslinya i'alam anna ahlal ahwail muhtalifah sittatu firak ketahulah bahwa golongan para pengikut hawa nafsu yang berbeda beda itu ada enam golongan wakullus naini minhuma bigdani masing-masing dua dari golongan itu berlawanan satu dengan yang lain wahiyah golongan enam itu ialah at-tashbihu wat-ta'atilu wal-jabaru wal-qadaru wal-rasbu wal-nasbu golongan islam yang enam pecah itu satu golongan musyabihah nama ini dua mu'abdilah tiga jadariyah empat qadariyah lima rafibah enam nasibah ini golongan musyabihah berlawanan langsung dengan mu'abdilah golongan jabariyah berlawanan dengan qadariyah golongan rafibah berlawanan dengan nasibah wakullu wahidatim minha tahtariku ilas nai asyara firqah masing-masing dari golongan enam ini masing-masingnya berpecah menjadi dua belas golongan jadi kalau tadi dinyatakan enam kali dua belas tujuh puluh dua jadi wakullu minha ula masing-masing dari enam dan dikalikan dua belas itu dua munharifun menyimpang anis syurafil mustaqib menyimpan dari jalan dari jalan yang lurus wal firqatun najia golongan satu yang selamat al-wasab yaitu yang berada di tengah-tengah yang tegak lurus di tengah-tengah jadi berarti tujuh puluh dua ditambah satu jadi tujuh puluh tiga seperti yang disinyalir oleh nabi itu wahum siapa yang jalan tengah yang lurus ini wahum yaitu ahlus sunnati wal jamaah yaitu pengikut jejak nabi dan pengikut mayoritas umat islam ini ada kaitannya dengan hadis yang saya bacakan tadi sesudah beliau mengatakan dan umatku akan pecah menjadi 73 golongan ini lalu ada yang tanya ditanyakan ya rasul Allah wahai rasul Allah hal sama firqatun najiyah apakah disana ada golongan yang selamat kalah nabi bersabda ahlu sunnati wajama'ati yang selamat itu yaitu pengikut sunnahku pengingut mengikut pengikut jejakku perjalananku wajama'ati dan golonganku kelompokku yaitu mayoritas umat islam nah ini dikomentari oleh imam ghozali dalam buku kecilnya yang tadi saya sebut yaitu buku yang penting inilah yang perlu kita simak yang perlu kita jadikan pengajian malam ini penjelasan beliau berikutnya yang berbunyi begini fa'ammal firqatil musyabbiha ada pun golongan musyabbiha golongan yang pertama fa'innahum balagu wa'olaw fi isbatis sifat mereka ini berlebih-lebihan di dalam menetapkan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala hatta syabbahu sampai mereka itu menyerupakan Allah dengan mahluknya wa jawazul intiqal wal huyul wal istiqarar wal julus wa ma ashbah dhali mereka ini golongan musyabbiha membenarkan bahwa Tuhan Allah itu berpindah-pindah bertempat bahwa Allah menetap di satu tempat bahwa Allah itu duduk dan sebagainya jadi golongan yang pertama ini begitu let's 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 look seperti dalam firman Allah Ar-Rahmanu alal ar-sistawa Bahwa Allah Maha Pemurah itu Bersemayam di atas aras Bersemayam artinya duduk Ya seperti manusia ini duduk Seperti patung Buddha itu Yang silau begini Ya itu Tuhan Allah itu gak begitu Jadi disini Tergelincirnya Golongan Islam Yang disebut Musyabiah Yang menyerupakan Allah Dengan makhluknya Bahwa Allah Nipis Bahwa Allah Itu katanya Turun Ke langit Pertama Bahwa Allah itu Bicara dengan Nabi Muhammad Waktu Mi'raj Berhadap-hadapan muka Itu semuanya Dibayangkan Dikhayalkan Allah itu Seperti kita ini Di dalam firman Memang ada Yang menyebut Tangan Allah Tangan Allah Di atas tangan manusia Ini ayat Quran Ini Oleh golongan Musyabiah Diartikan tangan-tangan ini Jadi Tuhan itu Jadi Tuhan itu punya tangan Yang tangan Allah ini Di atas tangannya Manusia Ini Ini Golongan ini Sudah menyimpang Sebab Allah Dipersamakan Dengan makhluknya Ada pun golongan Lawannya Musyabiah Yaitu yang disebut Golongan Mu'abtila Fa'innahum Ba'lahu Wa'lahu 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 Fi'nafi'tashbihi Hatta'waka'u Fi'ta'atil Golongan mu'abtila ini Mereka Berlebih-lebihan Maksudnya Di dalam Mensucikan Allah Dari Keserupaan Jadi kalau tadi Menyerupakan Yang ini Sebagai reaksi Lawannya Mengatakan Tidak Allah Tidak sama dengan Mahluk Sehingga mereka itu Karena berlebih-lebihan Akhirnya Terjerumus Kedalam Sikap Pengosongan Ta'fil itu Kosong Mengosongkan Artinya Bahwa Allah Tidak punya Sifat apa-apa Allah Ini Mbak Matangan Ini ya Allah Kok disebut Punya sifat Sifat Terus Ini ada dua Kalau Ada Ada Diri Allah Zat Allah Ada sifat Nah Tidak benar Katanya Golongan Mu'atila Allah Ya Allah Sifat Tidak ada sifat Allah Tidak punya Sifat Apa-apa Ini Disebut Golongan Mu'atila Golongan Hanya Meniadakan Meniadakan Sifat Bagi Allah Begitu Mereka Itu Berhati-hatinya Begitu Mereka Mengadakan Reaksi Terhadap Golongan Pertama Yang Menyerupakan Allah Dengan Mahluk Ini Untuk Tidak Menyerupakan Sampai Sampai Mengatakan Tuhan Allah Itu Tidak Punya Sifat Padahal Malam Jumat Yang Lalu Saya Sudah Menjelaskan Bahwa Quran Dan Sunnah Hadis Atau Allah Dan Rasulnya Memperkenalkan Tuhan Kepada Kita Umat Islam Adalah Melalui Tiga Jalur Atau Tiga Cara Pendekatan Pertama Yaitu Memperkenalkan Nama Diri Tuhan Itu Yaitu Allah Jadi Allah Itu Nama Monopoli Tidak Boleh Benda-benda Yang lain Disebut Allah Hanya Tuhan Allah Saja Ini Nama Lalu Yang Kedua Karena Kita Tidak Bakal Bisa Melihat Dengan Panca Indra Siapa Allah Apa Allah Itu Maka Quran Atau Agama Tuhan Memperkenalkan Allah Kepada Kita Ini Dengan Menyebut Apa Menyebut Sifat Sifat Sifatnya Oleh Golongan Tadi Mu'abdillah Dikatakan Allah Tidak Punya Sifat Sebab Kalau Kalau Punya Sifat Sifat Sama Dengan Manusia Sama Dengan Makhluk Yang Lain Benda Itu Putih Orang Itu Ganteng Orang Itu Berkuasa Kalau Tuhan Dikatakan Allah Itu Berkuasa Kan Sama Dengan Itu Presiden Itu Berkuasa Penguasa Tuhan Allah Juga Penguasa Ini Sama Ini Golongan Mu'abdillah Mengatakan Tuhan Tidak Punya Sifat Padahal Kur'an Dan Hadis Memperkenalkan Kepada Kita Sifat Sifat Allah Maha Kuasa Maha Pencipta Maha Tau Maha Maha Mendengar Maha Ini Ini Allah Sendiri Yang Mengatakan Dalam Quran Didukung Dan Dijelaskan Pula Oleh Hadis Ini Jalan Kedua Lalu Jalan Yang Ketiga Yaitu Dengan Memperkenalkan Apa Apanya Malum Jumat Yang Lalu Memperkenalkan Nama Dua Memperkenalkan Sifat Allah Dan Ketiga Memperkenalkan Perbuatan Allah Bahwa Allah Itu Penindak Bahwa Allah Itu Mencipta Bahwa Allah Itu Mengatur Menata Dunia Alam Semesta Ini Dan Sebagainya Bahwa Allah Itu Menentukan Nasib Orang Bahwa Allah Yang Menyembuhkan Orang Itu Yang Mencelakakan Orang Dan Dan Ini Namanya Perbuatan Allah Saya Teruskan Wa Amma Ahlus Sunnah Wal Jamaah Tadi Golongan Mushabbiha Dan Golongan Lawannya Yaitu Mu'abdilah Sekarang Ahlus Sunnah Wal Jamaah Yaitu Pengikut Garis Dari Tuntunan Nabi Dan Yang Mengikuti Golongan Nabi Fa Indahum Salakut Toriqal Wasab Mereka Menempuh Jalan Tengah Di Antara Dua Tadi Itu Golongan Mushabbiha Dan Golongan Mu'abdilah Wa Asbatu Sifat Allah Kama Waradat Mereka Golongan Ahlus Sunnah Ini Meneguhkan Menetapkan Adanya Sifat Sifat Allah Kama Waradat Sebagaimana Yang Diterangkan Dalam Quran Dan Hadis Yaitu Kita terima Karena Ini Memang Datang Dari Quran Dan Datang Dari Hadis Dari Allah Dan Dari Rasul Nya Tapi Golongan Ahlus Sunnah Ini Menetapkan Adanya Sifat Sifat Allah Min Ghairi Tashbihin Walat Ta'fil Tanpa Menyerupakan Dengan Makhluk Dan Juga Tanpa Meniadakan Sama Sekali Sifat Itu Jadi Jadi Kalau Dikatakan Allah Kuasa Nah Presiden Kepak Kuasa Ya Tapi Allah Kuasa Lebih Ya Daripada Kuasanya Siapapun Kekuasaan Dari Makhluk Itu Terbatas Tetapi Kekuasaan Allah Tidak Terbatas Ini Sebagai Contoh Kalau Ada Yang Matakan Itu Tangan Allah Di Atas Tangan Manusia Kita Hanya Percaya Bahwa Tangan Allah Itu Dikatakan Tangan Allah Tapi Tidak Seperti Tangan Tangannya Makhluk Bagaimana Tidak Tahu Ini Alusunah Tapi Ada Lagi Alusunah Yang Memberikan Interpretasi Tangan Itu Artinya Kekuasaan Jadi Kalau Disebut Tangan Allah Itu Artinya Kekuasaan Allah Jadi Itu Hanya Meminjam Apa Itu Bahasa Jadi Itu Namanya Kiasan Saja Arti Kiasan Nanti Saya Mau Bicarakan Hal Ini Lebih Lanjut Dalam Urayan Tentang Teuluhi Ya Ilmu Ketuhanan Menurut Islam Kemudian Ada Lagi Disini Keterangan Golongan Yang Ketiga Wa Ammal Jabariyatu Wal Qadariyya Dua Golongan Yang Berlawanan Fa Kullum Minhum Ba'idun Anis Surat Mustaqim Maka Masing-masing Dari Kedua Golongan Ini Jauh Dari Jalan Yang Lurus Bagaimana Penjelasannya Begini Faman Nafal Masyiat Wal Kasta An Nafsih Fahwa Jabari Siapa Yang Mempunyai Kepercayaan Bahwa Manusia Ini Tidak Punya Kemauan Bahwa Manusia Ini Tidak Punya Usaha Sama Sekali Manusia Ini Adalah Wayang Yang Tidak Berdaya Tidak Ber Kekuatan Dan Tidak Mempunyai Inisiatif Tidak Punya Apa-apa Fahwa Jabari Golongan Ini Disebut Golongan Jabari Orang Yang Menganggap Bahwa Hamba Allah Yang Namanya Manusia Ini Tidak Punya Kemauan Tidak Punya Usaha Semua Di Tangan Allah Nasib Kita Ini Kita Tidak Ikut Menentukan Kita Bodoh Allah Yang Membuat Kita Jadi Pelacur Allah Yang Menjadikan Kita Jadi Maling Allah Semua Di Tangan Allah Manusia Ini Adalah Robot Yang Sepenuhnya Digerakkan Oleh Allah Nah Faham Begini Ini Ini Disebut Golongan Jabari Ya Sebaliknya Siapa Yang Mengatakan Bahwa Manusia Mempunyai Kehendak Mempunyai Kemauan Dan Mempunyai Usaha Secara Penuh Fahuwa Qadari Maka Dia Golongan Qadari Kalau Ada Yang Waktif Dua Dua Ini Sudah Menyimpang Dari Garis Yang Lurus Kalau Orang Sudah Mempunyai Kepercayaan Manusia Ini Wayang Terserah Kepada Dalangnya Dalangnya Yalah Tuhan Kita Manusia Ini Apa Katanya Allah Dibikin Baik Ya Katanya Allah Dibikin Buruk Ya Katanya Allah Dibikin Goblok Ya Allah Dibikin Pinter Ya Allah Dibikin Naik Pangkat Ya Allah Dibikin Sukses Dalam Hidup Ya Allah Semuanya Dipulangkan Kepada Allah Seolah Manusia Tidak Punya Peranan Sama Sekali Ini Golongan Jabariya Inilah Yang Menjadi Sumber Adanya Aliran Yang disebut Fatalisme Mengerah Kepada Takdir Geludung Semprong Harpopone Ini Orang Yang Sudah Apatis Dalam Hidup Putus Asa Dalam Hidup Semelah Harat Jepang Mana Hidup Tulis Penyeles Nasib Harpopone Ini Golongan Jabariya Golongan Yang Sama Sekali Tidak Berusaha Yang Sama Sekali Tidak Mempunyai Inisiatif Tidak Punya Istiar Tidak Punya Usaha Ini Salah Salah Sebaliknya Golongan Kojarian Itu Terlalu Memusatkan Segala Galanya Itu Kepada Manusianya Sendiri Nah Ini Ini yang Kadang-kadang Kita Kadang-kadang Kalau tidak Hati-hati Kita juga Termasuk Disini Kitalah Yang akan Menentukan Nasib Diri Kita Bangsa Ini Akan Maju Atau Mundur Tergantung Bada Bangsa Itu Sendiri Ini kan Cukup Menarik Lalu bagaimana Sikap Tengah Tengah Di antara Dua Siapa Yang Menyandarkan Kehendak Dan Ketentuan Kepada Allah Dan Menyandarkan Usaha Dan Istihan Kepada Hamba Fawak Sunni Itu Golongan Sunni Kalau Dia Bisa Mertas Jalan Tengah Bahwa Ya Memang Ketentuan Dari Allah Tetapi Manusia Harus Berusaha Jadi Usaha Kemauan Cita-cita Ikhtiar Harus Tapi Ketentuan Apakah Berhasil Atau Tidak Di tangan Allah Ini yang Benar Ini yang Benar Ini Ajaran Islam Kita Kita Ingin Kaya Bekerja Kita Ingin Pinter Sekolah Tapi Berapa Banyak Orang Yang Gagal Di Tengah Jalan Sudah Diputar Segala Usaha Sudah Penuh Tuntas Menurut Perhitungan Rencana Rencana Itu Sudah Matas Kalau Negara Repelita Sudah Seliti Semua Ahli-Ahli Sudah Membik Terima Semuanya Berhasil seperti yang direncanakan kenyataan bahwa tidak semua keinginan manusia tidak semua usaha manusia itu berhasil nah berhasil atau tidak adalah di tangan Allah karena itu seorang mu'min, seorang Islam yang baik itu harus selalu di dalam memulai apa-apa di dalam bekerja dan berusaha tidak boleh meninggalkan kata-kata insya Allah kalau digandaki oleh Allah mari kita kesan, ya baiklah insya Allah ayo kita dagang supaya berhasil setelah menurut perhitungan saya ini begini, begini, begini ini berhasil insya Allah nah itu tidak boleh kita mengatakan pasti, pasti, pasti ini di barang di dalam agama tidak boleh jadi kata-kata memastikan ini pernah Allah subhanahu wa ta'ala menegur kanjeng Nabi karena kanjeng Nabi ditanya oleh orang-orang Yahudi pendeta Muhammad kalau engkau memang Nabi kalau engkau memang utusan Tuhan coba jawab pertanyaan saya tiga ini apa satu tentang eroh eroh itu dimana apa dan bagaimana ini satu nomor dua coba cerita kepada saya itu perjalanan seorang tokoh besar dalam sejarah yang bernama Zulkarnain Alexander the Group coba cerangkan yang ketiga coba cerangkan kalau memang betul-betul kamu ini Nabi dan Rasul coba cerangkan tentang itu pemuda pemuda yang bersembunyi di gua yang tertidur selama tiga ratus tahun tertidur tiga ratus tahun nah itu memang coba cerangkan kalau kamu betul-betul Nabi ada enggak itu pemuda yang berlindung dan tertidur selama tiga ratus tahun Nabi ya ini Nabi dengan meyakini bahwa Allah tidak akan membiarkan dia ya beliau menjawab baik akan saya jawab besok pagi ini tidak sekarang besok pagi saya jawab pertanyaan turun wahyu dari Allah menegar Nabi hey kamu Muhammad wala wala takul lennal syai'in inni fa'ilun zadikal rajan illa ayya sya'allah kamu jangan sekali-kali mengatakan pasti besok saya akan jawab besok pasti aku akan berbuat jangan jangan begitu kecuali kamu beri embel embel insya'allah kalau Tuhan menghendal Nabi dapat teguran langsung karena beliau menjanjikan pasti besok pagi akan saya jawab pertanyaanmu itu ini kan soal mati hidup buat Nabi kalau dia tidak bisa menjawab betul-betul jatuh ini kenabiannya kerasulannya hampir bukan sekedar gengsi bukan berakhir kerasulannya kalau beliau tidak bisa menjawab nah beliau mengatakan pasti aku akan jawab besok pagi ini dilarang dimarahi oleh Tuhan supaya menjadi contoh kisah-kisah ini ya kita tidak boleh mengatakan ya poh hutangnya kapan bayarnya terkhawatir sesuai mesti tidak bayar jam telur persis tidak boleh tidak boleh tidak boleh itu bukan sekedar basah-basi tidak bolehnya itu itu betul-betul sampai Sayyidina Umar Ibn Khattab itu tidak pernah hutang kepada orang betapapun terdesanya waktu ditanya kenapa saya mentor tidak mau hutang saya mau hutang saya tidak tahu kalau saya akan bayar hutang apakah umur saya sampai kepada saat itu kalau saya menjanjikan aku nilai duit kok sore tak bayar apakah umur saya sampai nanti sore saya belum tahu karena saya tidak tahu saya tidak berani hutang saya khawatir tersusul oleh ajal kematian begitu kuat iman beliau ini sehingga untuk masa yang akan datang sama sekali beliau tidak berani menentukan apa-apa tapi kita jangan seperti Umar Nanti kalau seperti Umar Ibn Khattab semua tidak ada apa-apa nanti janji ini ya itu gampang itu sebenarnya tidak boleh harus diberi jawaban insya Allah kalau dikehendaki oleh Allah artinya dikehendaki itu umur saya panjang atau kesehatan saya memungkinkan atau enggak hutan mamanya geres memang bengi katanya beli geres bisa mamanya kehabisan bengsin mamanya yang punya mobil tidak tepat padahal sini sudah mentita mekiti montor ke chip sekarang tengah jalan kecantin namun ini kamu mengerti karena itu dilarang kita itu menggagai masa depan sesuatu yang belum terjadi nah ini itu namanya masyia ketentuan dari Allah tapi kita kaset usaha ikhtiar harus nah ini yang benar ini ajaran Islam yang benar tapi kalau orang itu lalu gelunding semprang ya apa kan enggak usaha itu saya saya mencari jatahnya apes aku kok jatah apes dia jagang bako ya bro jagang pindang ya mabu jagang itu wos jatah pokoknya aku itu dinasib pengenai sengeneng itu ya enggak boleh enggak boleh ini disebut aliran apa tadi jabaria jabaria itu merasa tidak punya peranan apa-apa segala galanya ada di tangan Allah Tuhan tapi sebaliknya ini ini yang kita kadang-kadang terutama yang muda-muda untuk memberikan self-suggesti untuk memberi kedorongan yang kuat pasti berarti hancur kok kok nyomong itu kayak ngartir ini rencana sama ini jangan ragu-ragu ya ini saya ini saya ini sudah keluaran fakultas ekonomi ini matematik jahatnya mas dua ini ini pasti jangan khawatir SD bandhani maksudnya iya kone melak bodoh ayo ini pembunuh kesempatan pira belum juta itu ini dikumpul no koyoyoyoyola kok jebul oleh dina rombina dikempelang wong arahkan tapi ngonopie jadi yang tidak terduga duga nah ini istilah sekarang kejadian yang tidak terduga duga kita suruh ngotot ngotot metu kita berak mobil mati siapa yang tahu Tuhan memang banyak merahasiakan sengaja supaya kita ini jangan medita mediti seolah-olah kitalah yang berkuasa diatas kehidupan satu kapan kita mati tidak tahu tidak kapan kita mati tahu jangan mati kapan kita tidur tidak tahu ayo siapa yang tahu mulai jam berapa lebih berapa menit lebih berapa sekang dia tidur wah saya tadi malam jam 10 lewat sekian menit sekian sekian tidak turun saya ngerti saya turun jadi orang itu untuk jangankan umurnya ajalnya tidurnya tidak ngerti mele juga tidak ngerti kapan saya bangun tidak tahu boleh sudah rencanakan coba saya saya besok pagi harus ke apa jam apa mungi yang tidak berapa yang yang berapa kebapas ya orang mesen yang itu kukandran aku kadung nekat aku tak gagal jam 4 persis ke ibu kenapa dia hati hati Jadi kapan kita lahir, kapan kita mati, kapan kita dapat rugi, kapan saya dapat rugi, apa dikira lah rezeki itu di pasar, kalau tidak boleh pergi ke pasar, kalau memang tempat rezeki di pasar. Sama ada orang yang durung, ada orang itu sudah masuk di pasar. Semua orang kosong sudah pulang, dia belum pulang. Ditanya asingnya, ya Allah, rugi ya. Jadi tempat rezeki itu tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu, kadang-kadang, ada orang, Tidak ada orang itu. Tidak ada orang itu. Kami berjumpa di sana. Bagi orang itu, ada orang itu. Tidak ada orang itu, tidak ada orang itu. Bu untungnya. Nah, omong-omong ini tak bales, ini si iso apa ya iso. Dan bisa. Ini kebetulan namanya. Nah, soal-soal yang kata orang Belanda dikatakan tufallah. Kebetulan. Di dalam kamus Islam tidak ada kebetulan. Semua sudah ditentukan oleh sahabat. Allah. Allah, bapak kamu jadi jodohnya ini. Allah. Wah, kebetulan aku sabunnya petuk emas itu. Kebetulan. Aku ini pas ujangan kunung di payung. Aku ini sekepaksa ngampung payungnya lah. Terus jadi bujuh ini. Itu kebetulan itu. Tidak ada rencana dari rumah saya. Tandolik uang sendiri payung supaya saya jadi istrinya. Dada. Angan-angan begitu, dada. Jadi, yang namanya kebetulan. Itu sebenarnya tidak ada. Jadi, kita harus memupuk kepercayaannya. Bahwa saya menjadi teman ah. Bahwa saya pergi ke sana, tidak ketemu orangnya. Saya di tengah jalan yang saya cari sebulan yang lalu ketemu. Alhamdulillah. Sudah sebulan saya cari. Alhamdulillah. Ini kita jangan melupakan syukur pada Allah. Tapi itu sebenarnya Allah. Tidak ada barang bergerak di bumi ini. Tidak ada barang yang diam di bumi ini. Di luar ketahuan, pengetahuan Allah. Tidak ada. Karena itu, kalau kita sudah punya tekas keyakinan yang mendalam begini. Kita tidak was-was menghadapi hidupnya. Aku ikut bertempur. Di tengah desingan seluruh. Kalau Allah belum menutup usiaku. Aku akan pulang. Aku akan pulang. Tapi, biarpun aku tidak perang. Berapa ribu orang yang mati di atas ranjang. Apalalu kita takut tidur di atas ranjang. Karena orang selalu yang banyak itu. Mayoritas orang mati itu di atas gerdin. Apalalu kita tidak tidur di atas gerdin. Sudah enak. Mbakku biar yang mati di sini. Mbakku ya di sini. Anakku ya di sini. Ini gerdin. Jadi, aku tidak menggiri kelopo. Tidak ada orang yang senteng begitu. Tapi, kalau orang beriman. Tidak soal. Berapa ratus. Kejadian lalu lintas. Kecelakaan. Tapi, kalau orang beriman. Tidak usah. Naik pesawat. Naik kereta api. Naik Honda. Bismillah. Karena itu kalau mau naik-naik apa-apa. Kanjing Nabi Dawud. Naik konjalu selamat. Naik arah pelungor ini mojo. Ini apa ini. Bismillah. Sawakkal zu'ala Allah. Walaha'ala'ala'u. Wa'ala'ala'u. Terutama sudir. Oh, uju. Itu. Mesti menubruk. Paling tidak. Mesti menubruk. Mati. Ya nubruk. Tapi tidak mati. Lalu. Itu. Itu. Penting itu buat orang yang punya sim-sim ini. Jadi ini sim dari Allah. Sim. Dari Rasulullah. Naik kon Arab lungo-lungo. Ya. Dari supir. Utawa. Dari penumpang. Mojo'ici. Bismillah. Tawakkaltu ala'allahu. Wala hawla'ala'u. Wa'ala'u. Wala'u. Billah. Kampang ibu. Ya. Bismillah. Moghati. Sutra'u. Bismillah. Tawakkaltu ala'allahu. Dengan namanya Allah Aku paksa kepada Allah Tidak ada daya kekuatan Untuk selamat atau menghindar dari bahaya Kecuali dengan pertolongan Allah Ini isinya itu tadi Ini orang dua iman Oh mantep Jadi orang yang mempunyai iman Bahwa kita harus berhati-hati Memang Ini harus digandeng Kita sendiri harus Berhati-hati Waspada Ya sudah lulusinnya Dan remnya harus diperiksa Ini namanya istiar Pasat Nah kecelakaan atau tidak Itu di tangan Allah Tapi jangan lalu kita Pokoknya apa jari pengera Ngebudak ke ruang Mata temen Jaga telepon Bagaimana Bagaimana Tenggat Pestan Wais tegdir Apa tegdir Apa boleh ibu Jangan Ada orang Wamuk-wamuk Melusuk orang Mati orang tegdir Loh Kok enak Emang ya Bersiap Kok tegdir Orang Tenggat gelam Nyambut gawe Da'iko Da'iko Cuma Dungu Ya Allah Kulani Paringi Soge Allah Ah Koran Soge Soge Tegdir Tegdir Apa Boleh ibu Lekang Kepungin Tegdir Nyambut gawe Tenggat Bisa Nah ini Sami Wonton Tamu Bistikanjing Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Nanti tamu Numpak Unto Barengpun Madab Terus melebet Sewanpe Kanjing Nabi Loh Kuih numpak Apa Anu Unto Nah untamun Aku Lajul Tengg Latar Nampak Rasai Allah Hah Ketik Nabi Lajul Melenggong Apa Gaya nampak Rasai Allah Orang kok Kencang Betul Kanjing Nabi Terus Betul Akhirnya Diambil Kontanya itu Terus Diikat Ah Saiki Tawakalo Nang Allah Jadi kita Harus Usaha Artinya Diikat Sudah Diikat Baru Tarakan Jangan Dilupah Supaya Saya Gak Dikus Tenggak Sampu Cari Nila Wish Nampak Ceren Allah Daken Nel Islam Nel Itu Ditu Islan Ditu Islan Sampurna Maknanya Ya Bapak Nek Lalangi Dari Gancing Ah Nampak Terus Sama Kal Dikunci Nel Akhirnya Antara Dikaji Gisah Kalingan Diyabuk Kejolongan Wish Panjen Tenggak 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 Rumah Tenggak Maupun Kita Sebagai Bangsa Dan Negara Jangan Lupain Usaha Harus Dari Kita Sebagai Amba Tapi Yang Menentukan Adalah Allah Dengan Begitu Kita Harus Mengendalkan Akal Mengendalkan Otak Mengendalkan Tenaga Dan Sebagainya Tapi Jangan Lupa Memohon Berdoa Kepada Aw Anaknya Di Sekolah Di Banda Ini Karena Di Semun Ya Allah Bersalah Anak Kulun Setunggil Ini Kulun Fakultas Satu Mungkin Dibaring Selamat Mungkin Hasil Terutama Ibu Ibu Mandi Dungan Nenek Dungan Anak Apa Jari Guru Ini Guru Ini Apa Jari Rumah Tangga Ini Ini Dengtong Kenapa Gagal Kamu Sebagai Guru Mengajar Ini Saya Sudah Penuh Sudah Tumpas Tadi Ini Salah Milu Pergaulan Nyalano Pergaulan Nyalano Rumah Tangga Rumah Tangga Sampai Nah Aku Pasar Guru Aku Pasar Guru Anak Kira Anak Penget Keren Dikai Bola Itu Dilempar Sana Lempar Sana Tidak Ada yang Berani Mengambil Tanggung jawab Kenapa Nah Inilah Karena Kita Melupakan Betrin Islam Yang Benar Yaitu Kita Harus Berusaha Disamping Usaha Juga Jangan Lupa Mohon Kepada Allah Sebab Allah Yang Akan Menentukan Anak Mini Tahu Tahu Anak Tukang Rumput Anak Tukang Kuli Jadi Presiden Sampai Ngan 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 Weng Tuh An Daya Tak Tahu Ngiting Ngu Laku Anak Desa Menjadi Genral Aku Menjadi Orang Besar Di Negara Ini Semua Adalah Disamping Usaha Ya Juga Doa Dari Orang Tua Ya Maka Allah Menolong Membukakan Jalan Bagi Orang Tua Nah Ini Kelanjutannya Nanti pada Pengajian Yang akan Datang Nuraikan Lebih Jauh Yaitu Golongan Yang Ke Berapa Tadi Tadi Sudah Satu Dua Tiga Empat Sekarang Kelima Golongan Golongan Kelima Dan Ke Enam Yaitu Rafidah Dan Nasibah Masing-masing Dari Dua Ini Jauh Dari Jalan Yang Lurus Kolongan Rafidah Mengaku Cinta Kepada Keluarga Nabi Famili Nabi Keturunan Nabi Begitu Cintanya Kepada Keluarga Nabi Dia Melampaui Batas Dalam Menyalahkan Sahabat Sahabat Yang Lain Yang Bukan Keturunan Nabi Wabuhuhim Dan Membencinya Ini Nanti Ada Panjang Keterangan Ada Kelompok Umat Islam Yang Begitu Mengagul Agul Ke Nabi Dan Keturunannya Yaitu Sayyidina Ali Sayyidina Ali Itu Mantunya Anak Nabi Yang Punya Keturunan Itu Anak Perempuan Fatimah Yang Lain Tidak Ada Dari Fatimah Yang Suaminya Ali Ali Ini Keturunan Keturunan Sampai Sekarang Habib Habib Itu Ini Anda Orang Yang Begitu Fanatik Kepada Nabi Dan Kepada Ali Dan Keturunannya Sampai Sampai Ke Baju Ke Baju Siapa Barang Kan Nabi Nabi Seto Ya Kok Abu Bakar Yang Ganti Apa Haknya Dia Sesudah Abu Bakar Diganti Oleh Umar Umar Ibn Khattab Apa Haknya Dia Sesudah Umar Ibn Khattab Diganti Oleh Usman Bin Afan Apa Haknya Dia Salah Itu Mestinya Nabi Meninggal Yang Ganti Siapa Ali Mestinya Ali Ali Itu Ya Mantunya Ya Misanannya Ini Nanti Akan Berkembang Menjadi Yang Sekarang Disebut Golongan Syiah Humei Miran Ini Nanti Akan Saya Kudidrakan Mereka Itu Begitu Menganjung Dan Mengagul Agul Nabi Dan Keturunannya Lewat Seginali Sampai Membenci Sahabat Sahabat Ini Nanti Akan Saya Terangkan Mereka Itu Sampai Sampai Mencelak Bu Bakar Sampai Nul Saya Bersara Ini Kanding Nabi Ini Ini Di Tengah Terus Didampingi Oleh Makam Abu Bakar Dan Umar Itu Kumpul Jadi Itu Sekarang Kita Tidak Bisa Membutuh Abu Bakar Dikatakan Kafir Umar Dikatakan Kafir Karena Dia Kelewat Apa Kelewat Cinta Kepada Sayyidina Ali Ini golongan Namanya Rafidah Sebaliknya Wal-Nasibiyu Balagafid Ta'asub Minjiatis Sahabah Golongan Nasibah Ini Begitu Fanatik Kepada Sahabat Sahabat Itu Hatta Waka'a Fi Adawati Ahli Al-Bayt Sampai Mereka Jatuh Terjerumus Memusui Keluarga Nabi Ini Sebaliknya Tadi Wa Nasibah Adiyan Raji Allah Wa Ilah Zulmi Wal Kufr Ini Kita Bekitik Berdiri Bulurama Kita Kalau Melihat Ini Terjadi Sejak Tahun 40 Hijrah Nanti Akan Setung Seperti Kita Melek Kenapa Umat Islam Ini Kok Bermacam Macem Malahan Sekarang Irak Dan Iran Ini Perang Dan Perangnya Ini Rupanya Dari Pihak Iran Kenapa Dia Tidak Mau Menghentikan Waduh Semua Minta Ini Orang Tidak Tahu Bahwa Iran Ini Didukung Oleh Satu Doktrin Satu Ajaran Itu Ajaran Shia Apa Shia Nanti Saya Terangkan Bagaimana Pendiriannya Terhadap Orang Yang Dianggap Lawan Itu Tidak Kompromi Tidak Kompromi Nah Sekarang Golongan Yang Tengah Tengah Mereka Menempuh Jalan Tengah Mereka Menghormati Dan Mencintai Keluarga Nabi Dan Juga Serta Dengan Itu Mencintai Dan Menghargai Sahabat Sahabat Yang Lain Sama Sama Kita Hargai Kita Cinta Kepada Sayyidun Ali Kepada Fatima Juga Kita Cinta Kepada Abu Bakar Umar Usman Dan Sahabat Sahabat Yang Lain Wahafiz Allah Ta'ala Al-Sinatahum Minal Waqi'ati Fi Ahad Minhum Dan Allah Memelihara Lidah Mereka Ahlus Sunnah Dari Ngomong Gak Baik Mencelah Salah Seorang Diantara Sahabat Sahabat Yang Manapun Illa Bilhamdi Wassana Ia Alihim Kecuali Dengan Memuji Dan Menganggap Baik Kepada Mereka Semuanya Falillahi Alhamdu Wal Minnat Wasyukur Ini Tulisan Dari Imam Ghazali Dalam Kitab Ini Buat Saya Penting Ini Untuk Diketahui Oleh Kita Sehingga Kita Jangan Pusing Melihat Keadaan Di Kanan Kiri Kenapa Umat Islam Ini Mempunyai Pendirian Yang Berlain Lain Saya Terserang Selalu Mensinyalir Hal Kenapa Terhadap Pancasila Umat Islam Ini Mempunyai Sikap Yang Berlain Lain Nanti Akan Saya Uraikan Insyaallah Pada Pengajian Yang Kandat Tapi Saya Memang Sengaja Mengajak Sambean Mari Sedikit Mendaksar Kita Melihat Dimana Sumbernya Dimana Letaknya Dari Mana Asal Mulanya Nah Asal Mulanya Justru Sinyal Lemen Dari Rasulullah Sendiri Ya Dimana Nabi Mengatakan Besok Umatku Akan Menjadi Pecah Menjadi Berapa Tadi 73 Golongan Sabda Ini Ada Dua Yang Perlu Dikatat Pertama Bahwa Nabi Menyebut Umati Sataftariku Umati Umatku Artinya Masih Dianggap Umatku Jelas Ini Jadi 73 73 Itu Umati Umat Saya Jadi Masih Diakui Oleh Nabi Sebagai Pengikut Kua Cuma Yang Selamat Satu Yang Gak Usah Mampir Nang Nero Gitu Tapi Yang Lain Kalau Memang Mereka Itu Beriman Tetap Sampai Akhir Hayatnya Ya Masuk Sorga Cuma Liwat Mampir Nang Nero Gitu 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 Saya Begini Kalau Sudah Tidak Diaku Umatku Dia Nggak Bakal Masuk Sorga Nggak Bakal Selama Lamanya Seperti Firman Allah Khalidina Fihah Khalidin Itu Kekal Selama Lamanya Jadi Kalau Boleh Saya Gambarkan Ini Sorga Ini Neraka Orang Itu Asal Punya Iman Syahadat Kepada Allah Dan Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Sebagai Rasul Ini Dibagi Dua Ada Yang Karena Dusone Rota Akeh Gitu Salat Orang Temenan Bapak Mane Sallallahu 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 Roku Sallallahu 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 Betapapun Aku Telah Melakukan Kesalahan Tapi Engkau Ya Allah Permohonan Mahlukmu Yang Paling Jelek Kamu Terima Yaitu Iblis Iblis Itu Diterima Permintanya Waktu Dia Minta Benda Allah Allah Kalau Saya Sudah Ditulis Begini Perkenankan Saya Minta Satu Saja Apa Berilah Aku Umur Yang Panjang Jangan Aku Matikan Sampai Hari Kiamat Saya Sepanjang Hidup Di Dunia Tidak Mati Mati Saya Tidak Akan Berhenti Siang Malam Setiap Saat Setiap Detik Akan Membalas Dendam Kepada Anak Keturunan Adam Ini Ini Diterima Ya Allah Baik Permintaanmu Untuk Saya Verleng Umurmu Jadi Iblis Tidak Mati-Mati Iblis Yang Wudo Nabi Adam Sampai Sekarang Ini Ketemu Kita Kita Masih Menangi Terus Tidak Mati-Mati Nah Ini Ada Seorang Orang Alim Mati-Mati Ati Apu Alim Ya Allah Aku Kembali Kepadamu Aku Bersudud Di Bawah Kekuasaanmu Engkau terima atau tidak Aku datang kepadamu Betapapun Aku banyak berdosa Tapi aku adalah hambamu Sejelek-jelek aku Aku adalah hambamu Iblis Yang paling terkutuk Masih engkau terima doanya Waktu dia minta Umurnya diperbaiki Masakan gitu lah ya Seperti orang seperti diri saya Saya tidak mengaku baik Tapi kalau dibanding iblis saya Sedikit lebih baik Lu iblis yang ngoten Penyerahan tampi dunga Masa tiang katus kulau ini Roto memperta Memperta yang saya Masa penyerahan tolak Penyerahan kulau ini Dispun tentang penyerahan Pelayan Kulau ini pun di Pemerintah Kulau ini koruptor Masyarakat pun Kulau ini Kulau ini Kali keluarga Kali sintet pun Betul diakoni Kulau ini Suangking amoi Sambil menangis Diterima Kulau ini Waktu datang, dia sudah compang-camping, borokan kakek, kurus kering, datang di muka pintu ada ibunya. Siapa gue? Kalau anak sampingan, tuh, rumingin, sengal, aneh, kurus kering, pucat, kadek, kudidok, mamaneus, cobanya, saya tanya sama ibu, kira-kira sampingan usir apa sampingan terima, anak? Hah? Terima, coba. Ini bapaknya udah ditakoni. Bapaknya itu rotok-rotok mentalan. Tapi ini ibu, gak mentolok. Masih anaknya biar tahu, nempiling, nabok ibu. Bistah, ngelarak nih hati. Ilang 10 tahun, balik, kurus kering, dompang-camping. Dia lalu mencium di telapak kaki ibunya. Bu, injalah kepalaku, bu. Kencingi lu dari aku. Aku, aku menganakmu yang durhaka. Tapi aku akan kembali padamu. Aku mohon, ambas. Coba, teka hendak ibu yang kira-kira. Itu Allah lebih dari ibu. Betapapun dosamu, kalau kamu betul-betul mau kembali kepada Allah, dengan penuh kesadaran, sikap Allah kepadamu melebih ibu tadi. Sepuluh kali lebih daripada ibu itu. Akan diterima. Karena itu, kalau orang berdosa, betul-betul bertobat dalam arti menyesali perbuatan yang lalu, dan menghentikan perbuatannya hari ini, dan tidak akan mengulangi lagi dosanya, Maka, setiap yang namanya tobat itu yang diterima, maka orang yang tobat itu, seperti tidak punya dosa sama sekali. Itu betul. Nabi itu bersadar gitu. Lumpuh kaya pojusamu. Nangkusya Allah lu, ya. Tapi ini nangkusya Allah lu, ya. Tapi ini nangkusya Allah lu, halal. Ini bu, beda nih. Ini salah kepada orang, nggak cukup diwajak nafateha doaik. Mbak Maning, gitu, kirim surat halal bihalal, semua kesalahan saya yang lalu dan yang akan datang, mohon maaf. Loh, kok enak? Ya, apa? Dosa saya yang lalu dan yang akan datang. Ini bu, ini buku hujan, ini buku. Betul cukup, betul di sepura. Barang sampai anrumin katu tengkulo sementen, kulopadik mahasilakan kompeten gadah. Terus bu, ini, kuih. Oh, ampun. Mbak Yumpur, kesannya pun, kulopun lilo lho, ini buku sarati. Pun hilang, pun di sopun ini. Tapi nangkusi Allah, betul usaha datak balik-balik, no. Asal telu, sarati wong jaluk di sepura dusane, nek disalanan Allah lho, no. Menyesali yang sudah, betul-betul menyesal. Kesalahan yang lalu, ini satu. Harus penuh kesalahan. Yang kedua, ikhla itu mencabut seketika menghentikan kesalahannya. Yang ketiga, untuk tidak mengulangi lagi. Kalau ini, insya Allah. Tapi temenan pun, Cuma kuyonan, kuyonan pun, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, jaluk sepura, jaluk sepura, nangkusi Allah, sing ngempun, sakniki, sing badi tuki, insya Allah. Lepas enak, meneg gai kuyonan, nangkusi, betul keng, ngelewanten, setenggeng wali, ngewali wedo. Hah? Rabi'ah al-atawiyah. Nikun ismu ini, Astagfirullahaladzim, jaluk sepura. Istighfaruna, ya apa? Laju ila istighfar. Ya, Laju ila istighfar. Kita minta ampun kepada Allah itu, masih membutuhkan minta ampun. Kok rancang sekali aku minta ampunan pada Allah? Jadi, olehku jaluk sepura, aku kudu dijalui sepura. Jadi, jaluk sepura, karena aku jaluk sepura, nangk Allah. Itu artinya, takut, dia tidak sungguh-sungguh bertobatnya. Nah, ini saya akhirikan saja dulu. Ya, ini kalau terus-terusan, ini lali nanti. Ini sudah larut, ini saya minta maaf, ini. Selalu pengajian itu kadung-kadung, ya apa ini, seperti, ya apa asik, apa lupa namanya ini. Jadi, saya akhirikan saja. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang kami muliakan, berikut ini, mari kita bersama-sama meresapi pengajian pada tanggal 19 April.